Peranan masyarakat dalam mendukung terlaksananya Undang-Undang dan Peraturan Daerah di Sitrap sangatlah penting. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sitrap, Andi Sugierno Bahri SE, melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahap 4 Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sitrap No. 7 Tahun 2016 di Kelurahan Rijang Pitu, Kabupaten Sitrap pada Jumat 28 Oktober 2022. Kabupaten Sitrap, Andi Kemal yang hadir pada acara tersebut mengatakan Peraturan Daerah Sitrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Karena itu dalam paparan materinya tentang pengelolaan sampah, ia mengatakan, sampah bukanlah semata-mata urusan pemerintah, akan tetapi diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Dikatakan perlu kiranya mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran air sungai dan pada saat berkendara. Kebiasaan ini harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga dengan membiasakan anak-anak hidup bersih dan memilah sampah sehingga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Sementara itu, Andi Sugiyarno Bahri SE mengatakan peran serta masyarakat tidak hanya menyangkut pengelolaan sampah tapi juga masalah pemeliharaan jalan. Dalam kaitan itu, Andi Sugiyarno Bahri mengupayakan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk perbaikan jalan dan untuk perbaikan jalan lorong telah dilakukan pengoncaran di tiga titik sehingga total anggaran kurang lebih Rp3 miliar. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kelurahan Rijang Pitu Sekretaris Kelurahan Pangkajene Iwan Darmawan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di daerah ini. Dari Sidrap, Masrul Umar dan Hasnadia 55 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!